Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Tentunya yang saya hormati Pak Heru Kristiana Bapak Bambang Wijanarko Ibu Lana Dan Pak Ahmad Siddiq Baduddin Serta Bapak Ibu, peserta virtual seminar siang hari ini Pada kesempatan hari ini saya akan sharing Terkait dengan strategi investasi dan bisnis bank Yang sehat dan berkelanjutan Kita tahu bahwa Dinamika pasar keuangan yang cukup ekstrim, volatile Sejak tahun 2028, sejak subprime mortgage Itu terus terjadi Jadi kita mulai dari 2008, 2011, 2013, 2015, 2018, 2020 Dan terakhir ini Di mana kenaikan suku bunga yang cukup agresif Tentunya ada sebabnya Antara lain adalah di mana negara-negara Mengalami inflasi yang cukup tinggi Sehingga mereka mengendalikan dengan menaikkan suku bunga Yang sepanjang 2022 Kita lihat Fed sangat agresif Naikkan suku bunga acuan hingga 475 basis point Sehingga di level terakhir kurang lebih di 5% Ini karena mereka ingin menekan inflasi yang pada saat judi 2022 bisa mencapai 9,1% Tentunya Bank Indonesia juga turut menaikkan suku bunga Yang sekarang ini ada di level 575% Ini juga suatu challenge buat kita semua Karena di perbankan ini begitu bunga naik Kita tahu kita punya ancaman NPL Kita ancaman kosofan naik Nah ini situasi ini yang mungkin tidak terelakkan di market Nah kenaikan suku bunga ini tentunya berdampak kepada Sangat negatif kepada para investor surat berharga jangka panjang Antara lain di bonds Sebagai informasi saja Data dari FDIC Saat ini unrealized loss portfolio surat berharga Yang ada di seluruh neraca Bank Amerika Itu ada kurang lebih 620 miliar Bagi sebagian besar perbankan Mungkin unrealized loss ini sebenarnya masih manageable Dimana struktur permodalannya masih kuat Untuk menompang potensi loss yang terjadi Namun untuk beberapa bank Potensi lossnya ini bisa mengerus benar kepada kapitalnya Salah satu adalah SVB Silicon Valley Bank Dimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang Oleh moderator Bahwa kejatuhan SVB ini Ditrigger dengan adanya Suatu Apa namanya Berusaha pada saat mereka berupaya untuk mendapatkan kapital baru Dengan mengumumkan potensi rugi dari surat berharga Itu mendapat sentimen negatif dari investor Sehingga terjadi penjualan besar-besaran di investor Penarikan dana Sehingga mereka kesuditan likuiditas Nah ini juga kita lihat Dari sini kita bisa Slide nomor 4 Kita bisa mendapat pelajaran dari apa yang dilakukan SVB Saya tidak akan mengulas banyak mengenai SVB Tapi dari kejadian yang tadi Kita bisa mendapat lesson learn yang diambil Satu Bank perlu memiliki strategi bisnisnya Pada balance sheet secara tepat Dari sisi mismatch Ketujuhnya memang banking itu kan Urusannya banyak dengan mismatch Yang harus di-manage Dengan serta resiko konsentrasi Artinya Balance sheet itu Kita harus jaga Jangan sampai Kita Mengalami kesulitan likuiditas Likuiditas ini memperang penting Bagi suatu bank tentunya Sehingga Jumlah aset likuid yang cukup Kita harus jaga Kita harus memiliki backstop Yang kuat Serta menjalankan namanya Liquidity contingency plan yang Secara rutin Nah ini harus menjadi pelajaran untuk kita semua Yang ketiga Tentunya Risiko pasar Atas investasi juga harus diperhatikan Dimana Aset perlu memiliki fleksibilitas yang tinggi Supaya mudah dikelola Nanti saya akan detailkan bagaimana Aset yang fleksibel Untuk mudah dikelola Keempat Komunikasi Perusahaan Kepada pihak eksternal Harus dilakukan Secara hati-hati Untuk menjaga reputasi bank Karena Dimana kita situasi tertentu Kita gak bisa Mengkomunikasikan dengan baik Akan direspon negatif oleh Baik pada Kreditur maupun dari investor Ini akan Berdampak buruk kepada Institusi Jadi Di dalam komunikasi ini juga Menurut saya ini Peran paling penting Kepada Perbankan Untuk hati-hati Di dalam melakukan komunikasi Terutama di dalam Melakukan Suatu corporate action Di depan Nah setiap perusahaan Tentunya Termasuk bank Memiliki tujuan bisnis Yang pada dasarnya Ingin Pertumbuhan aset Maupun liabilities Berkesinambungan Profit Yang optimal Serta market share Yang terus tumbuh Nah untuk mencapai Tujuan tersebut Akan terdapat Banyak faktor Baik dari Sisi internal Maupun eksternal Yang bisa Mempengaruhi perusahaan Sehingga kita Untuk mencapai Tujuan Tersebut Dari sisi Risiko likiditas Maupun risiko Pasar Nah faktor eksternal Juga mempengaruhi Seperti geopolitik Trade war Amerika dan RSC Ukraine dan Rusia Serta pergerakan Politik Contoh Saat ini Di Indonesia Memasuki Tahun politik Nah ini juga Kita harus Apa namanya Mengelola Bank ini Secara hati-hati Di dalam situasi Yang seperti saat ini Dengan beberapa Faktor Dengan adanya Beberapa faktor Yang dapat Mempengaruhi Pencapaian Tujuan Bersama bank Maka perlu Strategi yang Adaptif Yaitu Kita harus Menerapkan Pengelola Risiko yang Prudent Baik di sisi Likiditas dan Pasar Jadi Aset Liability Matching Mengenai Product Duration Concentration Itu juga Penting Kemudian juga Melakukan mitigasi Yang diperlukan Antara lain Kita harus Menurutkan Strategi Funding Mengenai Diversifikasi Sources Funding Termasuk Aset Sales Management Serta Yang ketiga Kita harus Melakukan Evaluasi Atas Strategi Yang dilakukan Melalui Stress Stress Yang Secara Rutin Atas Potensi Risiko Yang Akan Terjadi Baik Di masa Datang Serta Melakukan Back Testing Atas Kondisi Ekstrim Yang Mungkin Pernah Terjadi Di masa Lalu Nah Aset Yang tadi Saya Sampaikan Aset Yang Paling Banyak Mengandung Resiko Pasar Dari Likuditas Pada Neraca Bank Adalah Aset Treasury Yang Merupakan Bagian Dari Liquidity Management Dari Suatu Bank Nah Pertumbuhan Aset Secara Berkelajutan Dengan Profitabilitas Yang Optimal Dilakukan Dengan Dalam Koridor Risiko Yang Terukur Pengelolaan Aset Treasury Itu Harus Dilakukan Secara Optimal Antara Lain Dengan Menetapkan Tujuan Awal Investasi Yang Harus Selaras Dengan Rencana Pencapaian Bank Wide Yang Telah Ditetapkan Jadi Jangan Sampai Apa Namanya Tujuan Awal Itu Tidak Sejalan Dengan Apa Yang Menjadi Rencana Bank Wide Yang Sudah Kita Sepakati Kedua Selalu Memperhatikan Kondisi Fundamental Pasar Keuangan Jadi Kita Harus Membaca Signal Market Itu Fundamentalnya Seperti Apa Sehingga Kita Apakah Kita Akan Melakukan Memperpendek Duration Investasi Kita Atau Kita Memperpanjang Itu Juga Kita Harus Melihat Signal Signal Yang Ada Di Pasar Termasuk Kondisi Fundamental Dari Pasar Tersebut Ini Kita Bisa Dapat Dari Data Ekonomi Berita Ekonomi Maupun Sentimen Pasar Ketiga Kita Mulai Melakukan Penyusunan Alokasi Aset Dan Portfolio Dari Tadi Yang Saya Sampaikan Dari Sisi Tenor Jenis Aset Bagaimana Tingkat Ranking Likuditasnya Seperti Apa Ini Kita Harus Melakukan Penyusunan Alokasi Aset Yang Secara Tepat Baik Dari Sisi Tenos Dan Jenis Aset Yang Akan Kita Invest Tentunya Terakhir Yang penting Juga Tidak Kala Penting Teknik Analisis Juga Penting Untuk Kita Cermati Di Dalam Sebelum Kita Melakukan Pengolah Apa Namanya Penempatan Dana Atau Investasi Tersebut Namun Harus Dilakukan Juga Dalam Resiko Koridor Yang Terukur Tadi Yang Saya Sampaikan Dengan Melihat Tipe Instrument Appetite Dari Kreditris Likuditas Dari Instrument Yang Akan Dibeli Serta Indikator Lain Di Internal Bank Untuk Membatasi Kerugian Yang Akan Mungkin Timbul Dari Risiko Pasar Terakhir Sebagai Kesimpulan Yang Dapat Kita Ambil Dari Sharing Session Ini Bahwa Likudity Is a King Bagaimana Sebuah Perbankan Mampu Mengelola Likuditas Dari Sisi Strategi Dan Mitigasi Risiko Jadi Sekali Lagi Kita Tidak Bisa Mengorbankan Dalam Situasi Market Dengan Signal Sudah Jelas Kita Benar-benar Harus Memperhatikan Pertama Kita Harus Langsung Memperhatikan Likuditas Bank Kita Dan Kita Harus Melakukan Perencanaan Yang Baik Bagaimana Situasi Yang Mungkin Kita Akan Hadapi Kedepan Termasuk Aset Kredit Aset Kredit Juga Demikian Kita Juga Kalau Situasi Yang Dalam Situasi Yang Tertentu Dimungkinkan Beberapa Aset Kredit Kita Kita Lakukan Penjualan Tentunya Ini Strategi Ini Harus Kita Lakukan Dari Awal Bagaimana Menstrukturnya Bagaimana Pricingnya Supaya Aset Itu Bisa Gampang Dijual Di Market Saya Demikian Sharing Saya Singkat Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Para Peserta Seminar Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh